Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kali ini kita akan tutorialkan beberapa fitur yang sudah ada di booster plan. Yang pertama adalah pendaftaran mitra baru untuk mendaftarkan mitra baru saat ini yang dapat melakukan pendaftaran adalah mentornya. Jadi mentornya akan membantu pendaftaran si calon mitra baru. Oke langsung saja langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login dulu ke virtual office trainingnet. Caranya seperti biasa kita masukkan ID mitra masukkan password, jangan lupa kode kapcanya Oke setelah masuk, kita masuk ke menu utama yang ada di pojok kiri atas ini, ada strip 3 kita klik saja, lalu pilih menu booster plan dan pilih pendaftaran booster plan. Oke nah disini akan ada informasi pendaftaran mitra bagi anda yang ingin mendaftarkan mitra baru yang disponsori langsung oleh anda silahkan isi formulurnya disini. Oke kita langsung klik saja daftar Nah setelah itu teman-teman cukup mengisi atau meng input nama calon mitranya dan email calon mitranya oke namanya misalkan disini saya isikan putri alfitria dan emailnya adalah putri alfitria10 atau 1995 at gmail.com Nah ini teman-teman kalau misalkan emailnya tidak valid dia akan menolak. Contoh ya kita hilangin M nya lalu kita proses daftar Nah dia akan ada notifikasi bahwa email tersebut tidak valid ya jadi pastikan emailnya valid dan benar Oke kita masukkan emailnya oke nah setelah itu kita klik daftar jika sudah yakin dipastikan lagi sekali lagi jika sudah sudah benar maka kita klik daftar nah disini akan ada pilihan paketnya ya teman-teman disini ada paket yang 500.000 1.500.000 dan 6.000.000 dan dengan beda-beda status disini ada status basic status bisnis dan profesional jadi nanti teman-teman tinggal pilih saja mau yang paket apa misalkan disini saya pilih yang paket bisnis ya harganya 1.500.000 kita tinggal klik disini ada tombol pilih kita klik saja nah disini lalu muncul summary nya ya summary nya ada harga paket nanti biaya pendaftaran Rp15.000.000 jadi total lihat teman-teman harus bayar itu Rp1.515.000 pembayarannya ada metode bayarnya disini ada tiga ya teman-teman ada metode bayar menggunakan paytrend e-money menggunakan bank mandiri dan bank BCA khusus untuk bank ini dia menggunakan virtual account disini saya akan coba praktekan menggunakan e-money paytrend jadi pastikan teman-teman atau calon mitranya sudah menginstall aplikasi paytrend dan saldonya sudah cukup sebesar Rp1.515.000 tambah biaya pendaftaran tadi lalu klik e-money kita lanjutkan nah setelah itu disini teman-teman diminta untuk meng-input nomor handphone ya yang akan melakukan pembayaran menggunakan paytrend e-money oke kita disini bayar ya nah kita cek di handphonenya nah ini muncul ya teman-teman di handphone langsung saja kita input pinnya klik konfirmasi lalu masukkan pin transaksi lalu bayar oke disini ada notifikasi transaksi sukses oke ya teman-teman nanti setelah itu teman-teman bisa cek di list pendaftaran apakah si Putri Alfitria tadi sudah membayar atau belum nah disini ada invoice nya juga nah disini teman-teman bisa cek di status pembayaran bahwa si Putri Alfitria ini sudah bayar oke nah sampai disini proses pendaftaran mitra baru telah berhasil jadi teman-teman tinggal arahkan calon mitranya untuk melihat email yang masuk ke sini ke Putri Alfitria1995 at gmail.com tadi sesuai email yang saya daftarkan di awal oke nah teman-teman bisa cek emailnya nanti akan seperti ini nah seperti ini teman-teman ya email tampilannya jadi disini nanti ada informasi mengenai username dan password khusus buat mitra baru tadi si Putri Alfitria jadi untuk si Putri Alfitria biar bisa masuk ke virtual office menggunakan username dan password yang sudah di email nah sampai disitu maka proses pendaftaran Putri Alfitria atau mitra baru tadi telah berhasil next kita bahas tentang tutorial-tutorial berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih